What's up, what's up Rocky Oktori. Halo Kak Reza. Ya, what's on your back? Itu apa tuh? Malam ini saya akan bermain yang akan membahayakan diri saya sendiri. Ya bagus, jangan kita ya. Itu aja poin dari gue. Kalau itu gak masalah gue. Terus apa? Konsepnya apa nih kira-kira? Saya harus menahan nafas dan juga harus menahan rasa dingin. Oh, kayak abis putus tuh ya. Berarti kamu di dalam situ bakal kedinginan? Akan sangat dingin. Nah bisa tuh pake selimutnya Arab. Pasti banget. Selimutnya Arab. Kok gue gak bakal lagi pake baju ini depan lo orang? Gak bakal gue. Sabar. Maaf. Pernah gagal main ini? Jujur ini baru pertama kali saya melakukan ini. Jadi kalau kamu tergagal-gagalnya sesek nafas? Bisa menyebabkan kematian kena hipotermia. Astagfirullah. Dan sesek nafas. Siapa yang kira-kira kamu mau pilih untuk rescue? Mungkin Kak Ivan. Apa sih? Dia mau diselamatin sama lu kalau kenapa? Wajah bawa diri gue kadang-kadang gak selamat. Gue nyelamatin orang. Ya udah. Siap. Pilihan yang salah. Sekarang gini. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu. Apa yang harus aku lakuin? Gak bisa mas. Aku gak bisa. Belum. Belum dijawab. Aku pecahin itunya. Pecahin dan secepat mungkin keluarkan saya dari kotak ini. Lu disana, Van. Nonton dulu aja. Poltin permainan-permainan yang begini-gini nih. Eh, sensasinya dong. Belum, Kak Ivan duduk dulu aja. Sibuk lu mau urusan orang. Ih heboh banget. Kalau gue jadi lu, gue gak bakalan ikutin besok. Ah, kegilaan pake syuting lu, Nora. Ih silahkan. Permainan ini tidak seperti waktu lalu yang menggunakan alat besar. Tetapi akibat dalam permainan ini jauh lebih mematikan. Ini adalah air dingin yang berisikan es batu. Kaigun. Untuk membuktikan betapa dinginnya air ini bisa dimasukkan tangannya ke dalam. Sekuat. Kosong. Dimasukkan ke dalam. Kapanpun anda tidak kuat bisa dikeluarkan. Apa yang anda rasakan? Dingin. Panas. Kebas. Mulai tidak kuat. Kaku. Kaku. Ini hanya satu ember kecil. Gak bisa para nyobain gak sih berdiri atau duduk di atas balok. Itu parah dinginnya. Cobain Arab. Boleh. Hatinya lagi dingin. Jangan pake jam jam loh. Nanti mati. Rasakan dinginnya. Seberapa kuat anda bisa menahan rasa dingin tersebut. Oke berat benar. Mulai kebas. Mulai kehilangan rasa. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama lo mulai ngerasa? Balik 10 detik. 10 detik kan ya. Oke. Ini hanya satu ember kecil. Kak Igun bisa ikut saya ke atas panggung. Oh baru lo ke atas panggung. Kira-kira Ivan bakal ditenggelamin gak? Di sini saya memiliki satu akuarium berisikan air dingin dan es batu. Untuk membuktikan kedinginannya bisa Kak Igun merasakan memasukkan tangannya ke dalam. Tingkat kedinginannya sama betul? Ya. Silahkan terima kasih Kak Igun kembali ke tempat duduk anda. Penting banget lo ya kan? Kayak gak ada artis lain lo. Bayangkan jika rasa dingin, kebas, sakit terjadi pada organ tubuh kita. Paru-paru akan sulit untuk bernafas. Jantung akan berhenti berdetak dan bisa menyebabkan kematian. Itulah yang terjadi ketika tubuh kita terkena hipotermia. Hipotermia adalah dimana tubuh kita berada di tempat dingin dan suhu tubuh menurun. Yang saya lakukan akan membahayakan diri saya sendiri dengan merendamkan tubuh di dalam akuarium ini. Bahayanya adalah sewaktu-waktu tubuh saya bisa terkena hipotermia. Tangan diborgol, badan akan diikat oleh rantai dan digembok. Leher saya akan diberi pemberat sehingga semakin sulit bagi saya untuk bernafas. Satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan saya hanyalah logpik. Ini alat untuk membantu membuka borgol dan gembok. Indonesia Segetalan, ini persembahan dari saya. Terima kasih. 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 Boleh akan bereaksi, organ tubuh mungkin tidak akan berfungsi lagi yang bisa menyebabkan kematian. Setidaknya tidak boleh lebih dari 2 menit aksi ini. Tadi kita semua melihat hanya ada lock key atau lock pick yang bisa digunakan oleh Rocky. Dan kita bisa lihat Rocky sekarang sudah mulai dikerangkek, dikurung dalam akuariumnya. Kapanpun Rocky siap, pemberat akan di jatuhkan. Semua teman-teman untuk Rocky. Tumpukan es batu mulai dijatuhkan di dalam akuarium berisi tubuh dari Rocky. Pemirsa kita berharap Rocky bisa lolos dari aksinya pada malam hari ini. Dan seperti kita lihat bahwa sekarang sudah berjalan 20 detik waktunya. Dan Rocky sudah mulai mencoba untuk membuka lock atau mungkin board goal yang ada di tangannya. 20 detik sudah berjalan. Van, berhenti ke atas deh Van. Van. Sekarang gue standby di mana ini? Ivan di atas itu deh. Ivan, saya standby di situ. Pencah ini pakai apaan? Pencah ini pakai apaan, Wak? Waktu terus berjalan. Eh kalau ini anak mati kan bukan gara-gara gue kan? Semua harap tenang, harap tenang, harap tenang. Judges harap tenang. Udah satu menit belum? Robby, udah satu menit belum, Bi? Waktu sudah berjalan. 50 detik. 50 detik. Tak pakai tangan, sudah terbuka sekarang pemirsa. Dan Rocky bisa kita lihat sekarang sudah mengambil nafas. Karena suhu sangat dingin sekali di dalam akuanmu ini. Tenang. Kita akan lihat nanti Rocky akan memberikan tanda jika memang dia tidak akan menyelesaikan rutin yang dia lakukan ini. Sudah berapa detik, Bi? Robby. Sudah satu menit berjalan. Satu menit ya? Pemirsa, satu menit 20 detik berjalan. Pemirsa sampaikan bahwa manusia normal mungkin hanya bisa bertahan 2 menit saja dalam kondisi seperti ini. Para judges tampaknya sudah mulai khawatir dan mereka stand by di akwarium. Yang berisi tubuh Rocky ini. Kita berharap Rocky bisa menyelesaikan tantangan yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Kembali dia berusaha untuk melupas. Dan 1.45 sudah berjalan pemirsa. 1 menit 45 detik berikan semangat untuk Rocky. Bisa kita lihat tangannya, Rocky sudah mulai bergemetar, pemirsa. Tangan sudah mulai gemetaran di sini. 2 menit sudah berjalan. Oke, it's okay. Gak apa-apa. Rocky masih bisa bertahan. Kita bisa melihat bahwa dia belum memberikan tanda-tanda. Bahwa ia tidak bisa menyelesaikan rutin ini. Oke. Tampaknya Rocky sudah selesai mengambil nafas. Dan sekarang dia menuju ke lock yang ada di kaki atau board goal di kakinya. Semua yang di studio boleh bikin semantuk Rocky. 2.5 menit sudah berjalan. 2.5 menit sudah berjalan pemirsa. Kalau melihat dari bagaimana cara Rocky mengambil nafas. Saya sih berharap masih dalam keadaan normal semua organ tubuhnya. Sudah berapa menit Robby? Sekarang sudah berjalan 2.5 menit lebih. 2.5 menit ya? Yes. Dan kita bisa melihat sekarang Rocky akan mencoba membuka gembok yang ada di luar kerangkeng. 3 menit sudah berjalan pemirsa. 3 menit sudah berjalan. Tangannya sudah bergementar. Tidak mudah membuka gembok seperti ini. Menggunakan lockpick seperti ini. Apalagi dengan keadaan tubuh yang sudah mulai turun saya rasa. Masih ada satu gembok lagi. Itu yang di kakinya sudah lepas ya? 3.5 menit. Masih ada satu gembok lagi yang belum terbuka. Semangat Rocky! Pemirsa Rocky sudah melewati batas normal manusia biasa. 2 menit karena sekarang kita sudah menginjak 3 menit. 45 detik! Wow! Semangat Rocky! Semangat Rocky! Lu tanya dong dia nyerang kalau semangat. Biar lu konsentrasi! Eh! 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 Oke! Pemirsa tadi saya melihat bahwa Rocky tampaknya sempat blackout. Sempat pingsan. Dua empat menit sudah berjalan! Terus Rocky! Dan ini dia! Roge! 4 menit 20 detik! Sebuah batas di luar manusia normal! kasih teteh kasih teteh oke badannya sangat dingin sekaligus tip 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 sekali lagi semua roky wow kasih handuk kasih handuk saya ingin menghangatkan roky lebih meriah lagi tepuk tangannya gue penasaran maaf ya gue masih penasaran ingin wak soalnya gue nggak masukin tangan tentu aja kulitnya kok dingin wak lu jangan julid dingin wak dingin wak dingin dingin banget itu tiga menit sih di luar batas manusia normal roky take your time ya kalau masih kedinginan jangan ngomong dulu kalau pengen dipanasin nanti Ivan maki-maki ngapain lu jadi gua maki-makiin anak orang lu biar dia ini wak lu bisa ngomong tambahin tutup si sibuk si sibuk harus gerak emang kalau naluri suster repot ya saya sibuk banget aduh Roki Roki kayak nggak ada kerjaan lain nih dulu Roki bener-bener kari duit udah susah banget di Jakarta Allahu Akbar guys Roki harus dibawa ke belakang kita harus bawa Roki ke belakang so tepuk tangan sekali lagi untuk Roki good job Roki yuk langsung dibawa aja oke oh Ivan mau gendong oke dia nyemplung-nyemplung sendiri jadi gue yang suruh gendong gue emaknya bukan bapaknya bukan ngedome kejak gue suruh ngegendong sub indo by broth3rmax